PEMBICARA 1 Menurut ekonom Indef Bima Yudistira, hal tersebut sebagai langkah politis dari Menteri BUMN Rini Sumarno. Selain itu juga Rini dinilai mengamankan pihak-pihak yang loyal kepadanya dan mengamankan kursi kementerian di penghujung Kabinet Kerja 2014-2019 agar tidak di-reshuffle. Bima menambahkan jika memang Menteri BUMN Rini Sumarno bekerja secara profesional dalam melakukan perombakan, seharusnya perombakan dilakukan kepada perusahaan BUMN yang bermasalah. Seperti PT PLM Persero, PT Krakatau Steel Persero TBK, PT POS Indonesia Persero, serta PT Garuda Indonesia Persero TBK. Artinya tidak semua berdasarkan pada kinerja. Apalagi yang kita lihat BUMN-BUMN yang akan digantikan, yang disuruh melakukan RUPS LB, itu adalah BUMN perbankan, TBK, di mana BUMN-BUMN itu sebenarnya dalam kinerja masih relatif lebih bagus. Nah justru dengan adanya keputusan yang sifatnya politis, bukan berdasarkan kinerja, kita jadi bertanya, bagaimana dengan Krakatau Steel yang masih tetap mengalami perugian? Bagaimana dengan PT POS Indonesia? Bagaimana dengan Garuda yang kemudian laporan keuangannya terbukti fraud? Ya kenapa itu tidak? Kemudian menjadi prioritas perombakan direksi. Bagaimana dengan PLN misalnya, di mana direktur utamanya kemarin terkena kasus KPK? Artinya kan harus ada perombakan direksi yang urgent dilakukan pada BUMN itu.